Satuan Narkoba Polres Sorongkota akhirnya menangkap empat pelaku pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Keempat pelaku ini menggunakan modus yang berbeda-beda untuk kasus pertama dengan menggunakan kurir untuk memasukkan narkotika di dalam rutan Polres Sorongkota, namun berhasil digagalkan. Salah satu pelakunya adalah perempuan, anak yang masih di bawah umur. Kemudian pada kasus yang kedua, pelaku yang ditangkap akibat narkoba jenis ganja seberat 205 gram saat terjadi transaksi di Jalan Pendidikan Kilometer 8. Dan untuk kasus yang ketiga, pelaku ditangkap pada Jalan Teminabuan, Kelurahan Giyu karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, dengan modus tersangka melakukan pengesanan dan kemudian berhasil ditangkap dengan barang bukti yang ditemukan setengah gram sabu-sabu. Saat ini keempat pelaku diamankan Polres Sorongkota dengan ancaman hukuman paling cepat 5 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Pak Kapakom, Pak Pasal Narkoba, rakan-rakan hadirin. Pada diterapkan perkara yang pertama itu yang ini yang mencoba memasukkan berhasil digagalkan oleh rakan-rakan baik penjagaan maupun dari narkoba sendiri yang melaksanakan pikir. Pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 114 ayat 1, Subsider Pasal 112 ayat 1, Subsider Pasal 127 ayat 1, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan anjaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Untuk kasus yang kedua diterapkan Pasal 114, Subsider Pasal 114 ayat 1, Subsider Pasal 127 ayat 1, Dengan hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Untuk kasus yang ketiga, yang di Jalan Teminabuan, rakan-rakan, nah ini satu, ini dipersangkakan dengan Pasal 114 ayat 1, Subsider Pasal 112 ayat 1, Subsider Pasal 127 ayat 1, Undang-Undang yang sama dengan anjaman hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun.